Oke guys, jadi ini chemical filtration yang kita tunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Jadi gue akan unboxing chemical filtration yang gue beli dari Javarif. Jadi ini bukan endorse ya. Jadi gini, mengenai chemical filtration yang akan gue gunakan untuk mengatasi tanin. Jadi mengenai tanin, Bang Jeffrey dari The Aquatic Freak, dia yang lebih paham mengenai tanin. Sedangkan untuk gue, gue tuh jarang banget atau bahkan bisa dibilang hampir gak pernah pakai chemical filtration. Jadi untuk mengatasi tanin ini, gue akan menggunakan produk yang direkomendasikan oleh Bang Jeffrey. Karena ini juga dipakai di megatank di kendari. Megatank kendari itu rasio hardscape dan air jauh lebih besar dibanding megatank gue. Gue ini mungkin hardscape-nya sekitar 25% dari volume air, sedangkan di kendari itu lebih dari 50%. Info yang gue dapat dan gue tanya langsung ke orangnya, ke pemilik megatank di kendari, itu cuma perlu waktu gak nyampe satu minggu. Airnya yang dari coklat menjadi crystal clear. Taninnya benar-benar hilang. Jadi di sini, kita akan tunjukin barangnya seperti apa. Dan banyak banget gila. Ini gue beli sekitar 200-an botol. Jadi ini gue pakai Vivaria Purity. Di sini kita untuk masalah taninnya sendiri, sudah mempersiapkan 20 liter Purity. Purity itu obat yang kita gunakan untuk mengikat partikel zat dari tanin ya. Makanya di hari ketiga ini, tidak nampak muncul terlalu parah tanin. Kalau gue research ya, ini bahannya dari anion resin. Tapi bagaimana cara anion resin menyedot tanin, jujur gue gak ngerti. Karena sekali lagi gue gak pernah pakai beginian. Jadi ini gue akan buka dulu ya semuanya. Ini ada sekian banyak barangnya nih, Vivaria Purity. Nah, ini abis gue unboxing, gue jejer. Ini panjangnya hampir 6 meter nih guys. Kurang lebih 6 meter. Jadi ini sebanyak ini gue beli 240 Purity. Karena arahan dari brandnya ya, gue kan ngikutin arahan dari brandnya. Ini untuk 100 mililiter, itu bisa nge-handle sampai 200 liter air. Karena gue punya 100 ton, jadi gue beli kurang lebih 60 liter. 250 mililiter, satu packingan ini 250 mililiter. Kali 240 buah packingan ini. Berarti kalau dikaliin 60 liter. Itu bisa nge-handle sampai 120 ton air. Jadi gue emang agak lebih sedikit. Supaya daya serapnya juga harapannya ya. Harapannya juga lebih cepat. Karena sebenarnya kalian juga bisa pakai ini sampai 100 mililiter, sampai 400 atau 500 liter air. Tapi mungkin daya serapnya jadi sedikit lebih lama. Tapi kan kita di sini mau cepat kan? Mau cepat airnya bening. Jadi makanya gue beli agak lebih. Jadi untuk chemical filtration itu sebenarnya opsional. Bisa kalian beli. Mau beli ya silahkan beli untuk ngatasin tanin. Menggunakan cara tradisional juga bisa. Salah satunya ya ganti air terus. Kalau kalian cuma punya aquarium 1 meter x 50 mungkin ganti air sebentar ya. Ngurasnya paling berapa? 15 menit. Ngisi airnya juga paling setengah jam. Tapi untuk megatank sebesar ini. Kalau gue ngandelin kuras air. Nangis yang ada ya kan? Jadi emang ini sebagai pilihan gue untuk membeli purity. Karena dimensi airnya ini gak main-main. Jadi apakah uang yang gue spend ini worth it? Jujur gue gak tau. Dan gue gak akan tau kalau gue gak pernah nyoba. Jadi selama ini kan gue bisa argumen ya. Dari mechanical filtration. Dari bio filtration. Karena gue udah nyoba. Mau dari model apapun. Gue udah nyoba. Uang sekolahnya banyak. Jadi moga-moga ini menjadi uang sekolah yang worth it. Dan emang terbukti. Karena sekali lagi kalau gak dicoba gak tau. Nah apakah nanti hasilnya memuaskan sesuai ekspektasi? Kita lihat sama-sama. Berhasil enggaknya? Nanti kalian sendiri yang lihat hasilnya disini ya. Jadi sekali lagi ini bukan di endorse. Gak di endorse sama sekali. Ini invoice-nya nih. Berapa uang yang gue keluarin untuk beli ini semua. Jadi ini gak di endorse sama sekali. Gue hanya dikasih rekomendasi oleh Bang Jeffrey. Sebenernya ada beberapa merek lain. Tapi gue putuskan. Gue membeli purity. Karena alesannya itu sudah dipakai di Megatank Kendari. Dan sudah terbukti. Jadi dibanding gue keluar uang banyak-banyak untuk coba produk lain. Ya udah gue ikutin aja apa yang sudah dilakukan di Megatank Kendari. Nah itu untuk purity ini guys. Ya Viva Ria Purity. Nah ini gue akan buka satu ya. Untuk supaya kalian bisa lihat dalamnya gimana. Ini kok agak ini ya. Kayaknya dia agak basah-basah lembab-lembab gitu nih. Kalau kalian lihat nih. Dia agak lembab nih. Gue turunin begini. Gak ini kan. Kayak agak lembab gitu dia ya. Gue coba buka satu ya. Gue coba buka satu. Oh ini ada tutupnya lagi nih. Nah bentuknya kayak begini nih guys. Ini ya. Coba gue ambil dikit lah ya. Kayak lembab-lembab gimana gitu. Nah bisa lihat ya. Nah jadi gimana cara gue akan menaruh bubuk ini. Tuh. Kayak begini dia. Aduh jatuh. Tuh. Ini gue udah siapin kemarin. Gue beli. Apa namanya. Kain. Gue ambil dulu sebentar. Nah jadi kemarin gue udah sengaja beli kain. Kemarin rencana gue mau pake sarung. Gue buat kayak gini. Tapi gue pikir-pikir kayaknya lebih. Lebih bagus gue buat kayak gini. Karena gue minta ke tukang jahitnya. Gue gak tau nih nama bahannya apa. Tapi gue bilang ke tukangnya. Tukang jahitnya. Intinya. Bubuk kopi. Gak lewat. Gue bilangnya gitu aja. Bahannya terserah yang murah. Intinya serbu kopi atau bubuk kopi gak lewat. Gue gak tau ini bahan apa. Gue gak tau kalian bisa lihat apa gak bahannya dari kamera. Nah jadi ini gue buat kayak. Apa sih nih. Karung ya. Di bawahnya. Gue jahit. Dan ini dua lapis. Kenapa gue pake dua lapis. Takutnya dia ada yang nge-leak atau keluar. Ada lapisan keduanya. Jadi purity ini gak keluar. Nah di atas ini gue pakein resleting. Nah tuh. Kayak begini bentuknya. Jadi. Purity ini nanti. Ini gue taruh depan deh. Biar kalian bisa lihat. Nah nanti semuanya ini. Gue masukin kesini. Gue ambil dikit lah ya. Untuk sampel. Dia kan gak nge-leak ya. Tuh karena bahan kain yang gue pake juga halus. Jadi sepertinya ini udah aman. Untuk bungkus purity yang akan gue pake di Megatank. Dan tutupnya gue taruh mana tadi? Oh ini dia. Jadi seperti itu ya. Untuk purity yang akan gue pake. Jadi semuanya nanti. Akan gue masukin ke dalam karung ini nih. Gue masukin ke karung. Terus ini rencananya akan gue taruh di chamber terakhir. Bersamaan dengan pompa. Jadi itu. Gue punya dua. Jadi satu chamber sebelah kiri. Satu chamber sebelah kanan. Masing-masing. Nanti gue taruh di dalam. Ini lah ya. Nah. Jadi ngomongin purity. Kita akan lihat sendiri ya. Jadi bener-bener nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Moga-moga sekali lagi. Ini menjadi uang sekolah yang langsung lulus. Gue gak perlu remedial atau mengulang. Kalau misalnya mengulang. Ya menangis. Nah jadi ini. Kemudian gue beli disini namanya Vifaria Quick Start. Nah Quick Start ini sebenarnya opsional juga. Ini bakteri starter. Bakteri starter itu kalian beli boleh. Gak beli gak apa-apa. Jadi untuk nge-start up aquarium baru. Kalau kalian memiliki aquarium lama. Kalian bisa menggunakan biomedia yang kalian punya. Kalian pindahin ke aquarium baru. Secara gak langsung. Aquarium baru kalian itu udah langsung tercycle. Secara gak langsung. Akan tetapi dimensi megatank ini sangat besar. Dan biomedia yang gue pakai di bug fiber evakuasi sangat sedikit. Jadi perbandingannya, comparison-nya sangat jauh. Jadi mau gak mau, sepertinya gue harus menggunakan bakteri starter. Tapi gue akan menggunakan bakteri starter itu setelah semua ikan masuk. Karena ya gue gak tau ya. Gue mesti gak setuju sih sama instruksi produk ini. Karena disini gue jadi gak ngejelekin brand ya. Ini pendapat gue pribadi nih. Pendapat gue pribadi ya. Jadi disini kan dia bilang masukin dulu sekian. Abis itu tujuh hari berikutnya masukin lagi, masukin lagi. Kalau menurut gue, pengalaman gue pribadi dan pengetahuan gue yang gue tau. Sebaiknya masukin ikan dulu semua. Pakan atau kalian ngasih makannya sedikit aja. Nah begitu kalian udah masuk ikan. Udah mulai dikasih makan tapi sedikit. Baru masukin bakteri starter. Karena kalau ikan belum masuk nih, air kosong udah gue masukin bakteri starter. Itu gak ada gunanya. Begitu. Karena bakteri pengurai itu dia tumbuh kalau ada sumber amonia. Sedangkan begitu ikan belum masuk. Kalau udah gue kasihin bakteri starter. Gak ada sumber amonianya. Amonianya ya bakterinya juga cepat atau lama akan nge-decline populasinya. Jadi bagusnya masukin dulu ikan. Udah masuk semuanya. Baru gue masukin bakteri starter. Itu dari pengalaman yang gue tau. Jadi gue gak menyalahkan atau menjelekan produk ya. Ini apa yang dia tulis disini. Bagaimana cara penggunaannya. Gue menurut gue pribadi, gue kurang setuju. Tapi kan setiap brand ini dia pasti punya R&D-nya sendiri ya. Research and development-nya sendiri. Tapi kalau kalian tanya gue gimana cara pemakaiannya. Itu yang akan gue lakukan. Mengenai bakteri starter dan juga chemical filtration. Ini akan menjadi uang sekolah gue. Dan siapa yang diuntungkan ya kalian. Kalian yang menentukan apakah ini worth it atau enggak. Gue hanya menunjukkan ini apa yang gue beli dan kenapa gue beli. Intinya sih seperti itu. Ini yang tinggal ditunggu adalah plat MBBR dan juga plat static bed. Gue buat video ini sekarang hari Rabu. Hari Rabu ini sudah mulai dikirim ke Pekan Baru. Insya Allah hari Jumat udah sampai. Kalau hari Jumat sampai, hari Sabtu kita langsung setting itu plat MBBR. Langsung masukin itu ke one coldness. Oh ngomong-ngomong mengenai ke one coldness. Gue kemarin nambah 10 karung lagi ke one coldness. Karena setelah gue hitung-hitung dengan menggunakan static bed dan lain-lain. Gue butuh sekitar 10 karung ke one coldness lagi. Jadi total gue ada beli 40 karung. 30 karung yang pertama, 10 karung yang beberapa hari yang lalu datang. Dan hari Sabtu ini doain aja semuanya lancar. Kita bisa setting semuanya. Jadi kalau ada yang bilang dilama-lamain. Enggak dilama-lamain bos. Emang nunggu barang yang lama. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Semoga sedikit banyak video ini dapat bermanfaat. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.